Intro Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Iskandar Syah Rokimarsiano Bawoleh berkomitmen untuk mencejahterakan masyarakat dan membayar TPP ASN tepat waktu. Hal itu disampaikan Iskandar Syah usai mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Karimun pada 29 Agustus 2024 lalu. Iskandar Syah mengatakan pembayaran TPP tepat waktu bertujuan agar para ASN dapat melayani masyarakat dengan baik. Selain itu pihaknya ingin menjadikan Karimun Kabupaten yang maju dan berbudaya dan terdapat empat program prioritas yakni memperkuat membangun sumber daya manusia yang unggul di bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Kemudian infrastruktur, listrik, air, dan sarana kesehatan serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi pegawai ASN dan non-ASN dengan membayar gaji atau TPP tepat waktu. Yang terakhir kami ingin memberikan jaminan dan kesejahteraan bagi pegawai-pegawai baik ASN maupun non-ASN paling tidak bayar gajinya TPP-nya tepat waktu. Kemudian terakhir ekonomi masyarakat kecil KUKM memberikan permodalan, kemudian membangun pengusaha muda, pengusaha perempuan dan termasuk program kami adalah kami ingin agar Karimun kuat lagi di olahraga terutama adalah sepak bola. Pihaknya juga akan memperjuangkan ekonomi masyarakat kecil seperti UMKM dengan memberikan pemodalan, membangun pengusaha muda, dan pengusaha perempuan. Ia juga akan mendorong Karimun lebih kuat lagi di bidang olahraga terutama di bidang sepak bola agar Kabupaten Karimun dapat memproduksi pemain skala nasional maupun internasional.